Halo selamat datang di alternatif kreatif, solusi alternatif untuk anda yang kreatif kali ini saya akan membahas ini motor ya, motor Mio yang kemarin dibawa kesini ya sudah kondisi seperti ini, motor sudah di protolin semua dan katanya itu tidak ada pengapian, jadi motornya mati, ini saya coba pasang aki, ini saya pinjemin lagi ya kabelnya sudah seperti ini disampung-sampung, saya pinjemin lagi sementara untuk mencoba apa benar tidak bisa nyala, tapi kalau saya kasih aki ini nyala mungkin ada hal yang lain ya, oke saya coba dulu oke dan ternyata nyala awal cerita katanya gini, yang punya itu kan suka otak adik motor sendiri di rumah nah ini dibuka sang dan dipersihin lah niatnya itu mau bersihin ini bersihin ini kan motor balberi tapi ternyata waktu pemasangan di sini kipas atau apa mungkin itu katanya tuh nggak bisa diputar setelah kipas dipasang itu kipas kipas pendinginnya ya kipas pendingin ini dipasang itu nggak putar kemungkinan menurut saya analisa saya dia itu memasang kap baut yang ini terlalu panjang sehingga menyingkol dari itu ya dari sepul ya untuk mempertikannya kita coba buka dulu ya apa benar analisa saya dia memakai apa baut yang terlalu panjang sehingga membuat spulnya tuh mati ya karena menurut ceritanya itu sebelumnya itu nggak pakai baterai itu bisa nyala tapi setelah habis dibungkar dibersihin nggak bisa nyala dan saya coba pakai baterai ternyata bisa saya pikir mungkin dari ini ya ya kita pengeraca hai 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 selamat menikmati 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 terima kasih